Assalamualaikum Halo sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti terus channelnya saya Irmayan TFR Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Selamat menonton ya Sahabatku semuanya Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kalian Sehat-sehat selalu ya Dimanapun kalian berada Amin Seperti kegiatan Biasanya guys Aku tuh kalau habis kerja Ya santai Mungkin cuma nengok Si nenek sebentar aja Ya gitulah Kalau kita udah Nggak kerja Maksudnya itu udah Pekerjaan kita udah santai-santai Kayak gitu ya Pusing mau kerja apalagi Apalagi kan Ya kita di rumah sakit ya Nggak bisa keluar-keluar Karena aku sekarang Di karantina sama si nenek Jadi nggak bisa kemana-mana guys Nggak bisa keluar-keluar dulu Nah disini guys Kasih pindah kak dulu Air minumnya si nenek Sama susunya si nenek Yang di meja makanku tadi Karena suster tadi datang Terus taruh saja di meja makanku itu Susunya sama airnya si nenek Jadi Saya me kasih pindah kembali ke Lemari kecilnya si nenek Yang aku sorong tadi ya guys Ya kayak gitulah setiap hari ya Suster hanya taruh Makanan sama air minumnya itu Di meja makan aku Nantinya aku yang kasih pindah lagi Di Lemarinya si nenek Nah disini Aku siapkan mie Ini nanti peralatannya Untuk mandinya si nenek ya guys Dari sabunnya Dari samponya Dan lain-lainnya Begitulah guys Satu bulan lebih maka guys Di isolasi di kamar guys Nggak bisa kak keluar-keluar Jadi maklum ya Kalau saya itu selalu bikin video Atau vlog itu Di kamar terus Suasananya disini terus Maaf ya guys Ya Mau bagaimana lagi Karena aku nggak bisa Videoin Keluar Atau Di daerah rumah sakit Karena ini guys Aku nggak bisa kemana-mana Waktu belum aku di isolasi Kan aku masih bisa keluar nih Tapi Aku di isolasi Udah satu tahun lebih Eh udah satu tahun Udah satu bulan lebih Nggak bisa keluar-keluar Hanya di kamar aja Keliling Santai Jagain si nenek Kasih mandi si nenek Ya pokoknya ganti popos Si nenek Setiap hari kayak gitu Ya mau gimana lagi Inilah huda pekerjaan kita Ya guys Nah disini Aku siapkan mie air minum ya guys Itu yang kuminum air zam-zam Air zam-zam Yang dibotol besar Doain ya guys Semoga si nenek Cepat lakukan sembuh Dan Cepat Ganti ruangan baru lagi Dan Isolasinya udah keluar Capek banget Udah Suntuk banget Aku Di kamar ini Udah sebulan lebih Nggak keluar-keluar Keluar pintu aja Dilarang sama suster Aduh Cuma di kamar aja Kerjanya di kamar ini aja Makan Tidur Ya gitu Kasih mandi nenek Dan lain-lain guys Jadi kayak gitu Tiap hari Tiap hari Nggak tau ya Untungnya aja Ada kayak internet Ya guys Jadi nggak terlalu suntuk Karena bisa lihat Facebook Lihat YouTube Dan Lihat WA Dan Sebagainya Disini guys Waktu ku mie makan malam Karena Sudah maka tadi Kasih makan si nenek Jadi waktunya Saya mie Sarapan lagi guys Ya Sarapanku Kayak gini-gini aja Ya Menunya Gini-gini aja Ya mau apalagi Karena Bukan kita yang masak Ya guys Tapi Pihak dari rumah sakit Yang masak Jadi Bukan Sesuai selera kita Makan dulu guys Ya Selera mereka aja Selera rumah sakit aja Ya Apapun yang diantar Kepada kita Ya kita makan Daripada kelaparan ya guys Ya seperti itu Yuk Yang belum sarapan Mari merapat sarapan Ya guys Kita makan bareng-bareng Yuk Ya Beginilah manunya ya guys Di daerah sini Ya kurang selera makan Karena disini itu Kurang berasa Hambar-hambar gitu Nah disini tuh Ada ayam Kayak di pengang Dalam openg ya Kayak setengah masak Gak masak banget Diluarnya aja Kayak kelihatannya Kayak Masak gitu Padahal Gak terlalu ya guys Ya Gak tau juga sih Seperti itu Cara masaknya Tuh kan Aku kasih liat Kayak goseng-goseng aja Diluarnya Tapi di dalamnya Enggak guys Ya Gak tau sih Yang cara Yang orang masaknya Gimana gitu Cara masaknya Itu disini Gini Kalau Di Indonesia Itu masaknya Pasti matang banget Tapi kalau disini Waktunya matang Masakannya Terus Nasiknya juga Itu Ada dicampur Kayak Gimana Gimana gitu Baunya ya Gak tau Baunya gimana Nah itu yang Ini Ikan ya guys Ikan yang Diteriguin Cuma ya Diteriguin aja Gak ada Rasanya Aduh Aneh-aneh banget ya Makanannya Orang luar Beginilah Biasalah Maklum Aku orang kampung Gak tau Makanan kota Gitu Ya mau apalagi sih Tapi memang beda ya Makanan Mendingan enak ya Makanan kampung Daripada makanan kota Sih bagi saya Tapi kalau di kampung Kan ya Pasti Kalau memasak itu Tidak ketinggalan Garam dan penyedap rasa Pastinya Tapi kalau di kota itu Kayak mengurangi Apa namanya ya Penyedap rasa Dan garam Kayak gitu Jadi Orang makannya itu Yang Punya kolesterol Gak berkolesterol lagi Guys Karena ya itu Gak ada micin Gak ada penyedap rasa Ya hambar aja Kayak gitu Disini tadi guys Sudah makan Baca doa Sebelumnya Sebelum makan Dan sebelum minum tadi Sudah memang Maka baca doa ya guys Cuman Gak aku rekam Eh Biasalah Malas aja Merekam Jika Bersama Baca doanya Ayamnya Aku taruh Di piring Aku bingung Mau taruh dimana Karena mejanya Full banget Full air Gak tau Mau taruh dimana guys Apalagi mejanya kecil Ya Aku gak makan Ayamnya ya guys Karena Gimana ya Gak Suka aja Aku makan Ikannya aja Yang dibumbuin Terus nanti Aku mau Apa namanya Potong-potong dulu Biar Enak dimakan Gitu ya guys Terus Nanti Aku mau Makannya itu Pake sambal Guys Jadi kayak gitu Sambal yang Dipotong itu Sambal Indo food Ya Lumayan Agak-agak Pedis Ya kayak gitu Yang penting Ada rasa-rasa Pedisnya ya guys Daripada Tidak ada Sama sekali Nah ini yang Aku ambil guys Sambal kayak gini Sambal Indo food Ya Lumayan lah Ada pedis-pedisnya Dikit Udah lama gak Makan Saos Atau lombok Ya guys Biasanya Aku tuh Orangnya pecinta Lombok banget Waktu di Indonesia Tapi sekalanya Disini kan Jarang beli Apa namanya Kayak Lombok-lombok Gitu Ya Gitu ya guys Susah banget Kalau mau dijelasin Kayak gini guys Kehidupannya Di Negaranya orang Bukan di negara Kita sendiri Super agak Lamanya Makan Kayak pedis-pedis Sekali Makan yang pedis-pedis Itu terasa Dilidah banget Pedisnya Padahal Dulu itu Makannya Sampai Mie itu Biasanya Sirap mie itu Kita taruh Kelombo Itu pun Belum terasa Pedis ya Tapi sekarang Udah lama gak Makan yang pedis-pedis Sekalanya makan Satu kali Atau dua kali Terasa panas Banget Dilidah Pedis banget Dilidah Kayak gitu Guys ya Kurang tau juga sih Mungkin terlalu lama Gak makan yang pedis-pedis Ya guys Jadi Kayak gak kuat aja Makan pedis lagi Tapi Ya Harus gimana lagi Supaya ada rasanya Masuk di mulut Daripada hambar Gak ada rasa sama sekali Yuk guys Yuk guys kita makan bareng Kita makan bareng ya Gus Makan-makan bareng Syukuri Apa yang ada Hiduplah adalah Anusra Maaf ya guys Kalau Cara bicara aku itu Kayak Bolak-balik Bolak-balik Atau belepotan Kayak gitu Ya malem lah guys Aku tuh sebenarnya Kayak malas bicara Kayak Di balik layar Gitu ya guys Ya malem lah Baru belajar juga Cara-bicaranya gimana ya guys Soalnya aku tuh memang Lebih banyak mendiam Daripada lebih banyak bicara Jadi Maklumi ya Jika Cara-bicara aku tuh Belepotan Kayak ada Kalok-kalok-kaloknya ya Mungkin itu bahasa Karosa ya guys Bahasa Sulawesi Sari-ari aku pakai Jadi Pasti ada Kalok-kaloknya Maaf ya guys Ya Begini lah Aku caranya bicara ya guys Bukan sombong Atau bagaimana Cara aku bicara Nanti kalian bilang Cara-bicaranya Enggak bagus Cara-bicaranya Diulang-ulan terus Dan cara-bicaranya itu Kayak Nyangkut-nyangkut terus Namanya Aku juga baru belajar guys Yang udah ahli Yang patutnya itu Mengajarkan Daripada banyak komen aja Kan Ya Berawal dari Yang dikit-dikit dulu kan Nanti kan Kalau udah lama-lama Kita Ngisi suara Di balik layar Terus kayak gini Kan nanti Kan lama-lama kan Makin ketagihan Makin bisa Kayak gitu kan Baru percobaan Dan Baru mulai juga kan Di dunia Per-youtubean Kalau lama Yang udah lama Nge-youtube Pasti kan Ahli bangan Nggak sama Kayak aku Baru pemula Dan Baru berbicara Aja dikit Itu kayak diputar-putar Bingung Mau bicara apa Kayak gitu Disini guys Ku lanjut Medo lo makan Kuna guys Sabang Kuna Disini biarkan Badu Redu U Di truthful Tepah Baru Pian ping complicado Ay selamat menikmati 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 Ayo guys, aku lanjut makan Coklatnya dulu ya guys Eh, udah gak terasa ya Udah di akhir video Sampai dulu video aku sini ya guys Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye, assalamualaikum